Hai jumpa lagi bersama saya Ruby Herman Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan channel ini Thank you so much teman-teman yang sudah subscribe Wow saya bersyukur Nah teman-teman sudah subscribe dan mengikuti video-video yang saya siapkan Dan juga saya tayangkan disini Oke sekali lagi terima kasih Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Ruby Herman Nah hari ini saya mau bahas topik tentang kasus Hai jangan lupa untuk subscribe Nah hari ini saya sedang berada di hotel Merkir Ancol Nah saya sedang diundang oleh finansialku.com Untuk berbicara tentang entrepreneur mindset Oke kita bicara masuk ke topik yang video yang saya ingin sampaikan Ada sebuah kasus nih teman-teman Ceritanya yaitu this is the real story Ada seorang pemilik property yang menyewakan ruko Yang menyewakan ruko kepada orang lain Nah disewain selama kurang lebih 2 tahun Nah selama masa sewa Di bulan 1 sampai bulan 6 ya lancar Tapi ketika masuk bulan ke 7 Mulailah ada masalah Masalah gimana Nggak bayar listrik penyewanya Nggak bayar air Nggak bayar telepon Iya kan Kemudian juga Di ruko tersebut Yang penyewanya nggak ada gitu loh Kesannya Loh kok ngilang Akhirnya oke bulan 1 Oke Dari bulan 7 ya Bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10 Bulan 11 Wah Akhirnya Pemilik Dihubungi oleh Pengurus ruko tersebut gitu Pengurus ruko di kawasan tersebut Ya dihubungi Karena Nggak bayar maintenance Kemudian juga nggak bayar listrik Nggak bayar air Akhirnya mau di Segel dong Mau di segel Nah lalu Si pemilik Hubungi terus Si penyewa Si pemilik Hubungi penyewa Nggak diangkat juga Nggak diangkat Dihubungi nggak bisa Ya Berbulan-bulan Kalau lebih Sekitar 6 bulan ya Nah lalu Pengen terjadi Akhirnya Si Pemilik Ya Mendobrak Ruko tersebut Mendobrak Ya lalu Karena pemilik Merasa Wah dihubungi nggak bisa Akhirnya Si pemilik Yang bayarin Listrik Air Telepon Terus udah gitu Benten Sebulanan Sebulanan Yang terjadi Yaitu Si pemilik Udah Dijebol Rukonya Dijebol Dibayarin Tagian-tagiannya Lalu Disewakan Kembali Padahal Masa kontraknya Yaitu 2 tahun Disewakan kembali Ke pemilik Eh ke penyewa Yang baru Ya karena Dihubungi si penyewa Yang lama Gak bisa Akhirnya Si pemilik Itu Menyewakan Kembali Ke Yang baru Nah alah Hasil Suatu ketika Suatu ketika Dibulan Ke 14 Tiba-tiba Si penyewa Yang lama Dateng Wah Pas dia dateng Dia raget Kok udah ada yang Rukonya Yang disewa itu Tiba-tiba Ada orang lain Dia raget Terus juga Pas Dia masuk Dia langsung Nanya ke Si pemilik Ya Dihubungi pemilik Nah pemilik Marah-marah Anda Kuang ajar Anda Gak bayar Listrik air Segala macam Gak bayar Jadi Di denda Nah lalu Si penyewa Yang lama ini Marah Kembali Ke pemilik Loh Saya ganti Telepon Alasannya gitu Ya udah Kalau misalnya Dibuti Nanti saya bisa Gantiin Lalu Yang dia Permasalahkan Adalah Si pemilik Ya Menyewakan Kembali Dan juga Menjebol Ruko Dan juga Barang-barang Yang ada Di dalam Ruko Tersebut Yang si penyewa Punya Hilang Nah Itu yang dipermasalahkan Sampai akhirnya Dituntut Masuk ke Jalur hukum Ya Akhirnya si Penyewa Yang lama ini Menuntut Si pemilik Properti Ya Si pemilik properti Ya menuntut Dengan nilai Ratusan juta Ya karena Barang-barang yang ada Di dalam Kota tersebut Dibilang hilang Ada Ada home theater Ada tv Ada peralatan kantor Dan lain-lain Dia merasa Hilang Dirugikan Dan apalagi Pemilik Ya menerobos masuk Ya Dan yang salahnya lagi Yaitu Menyewakan Kembali Oke This is Case nya Real thing Ya bisa terjadi Ya Kalau dari Sisi Menurut saya Yaitu Kalau dari sisi pemilik Ya Pemilik merasa dirugikan Yes Karena Ya ruko yang Dia punya Ya disewakan Orang tersebut Gak 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 Bayar Listrik Air Maintenance Dan lain-lain Ya kan Sehingga jadi Kayak mau diputus Listriknya Dan lain-lain Ya Tapi Oke sih Itu benar Ya kan Tapi secara Masa kontrak Secara Hak Untuk memakai Masih Milik si Penyewa Tersebut Ya Penyewa yang lama Pastinya Penyewa tersebut Karena masa 2 tahun Ya kan Masa 2 tahun Dan Apapun yang terjadi Gak bisa nih Ya karena Udah pindah Untuk hak pakainya Selama 2 tahun Itu dimiliki oleh penyewa Ingat itu Udah ada agreementnya Ya Apapun yang terjadi Ya udah Ya Kalau soal listrik Airnya bisa aja Sebenarnya pemilik Nyewa Pemilik itu Membayarkan dulu Ya kan Membayarkan dulu Nanti tinggal Nagih Tapi gak boleh Menyewakan kembali Apalagi mendobrak Apalagi mendobrak Ya Itu salah Itu salah besar Ya Kalau pun Misalnya nih Mau mendobrak pun Harus Ajak Misalnya Ketua RT Ya kan Security Dan harus Ya harus ada apa Penyataan Ya kenapa Mendobrak Ingat sekali lagi Itu haknya Si penyewa Karena dia memiliki hak 2 tahun Untuk Ya mengelola Atau Tinggal disana Menggunakannya sebagai Tempat usaha Dan lain-lain Jadi Kesalahan Ya Dari si pemilik Yaitu Mendobrak Dan yang paling fatal Yaitu Menyewakan kembali Itu ya Oke Bicara soal dari Sisi penyewa Penyewa lama Ya mungkin bisa saja Dia lagi ada Urusan di luar negeri Ya yang mungkin Dia lupa atau apa Dan Nomor transportnya juga ganti Ya bisa aja Karena mungkin dia ada Long stay business Yang butuh waktu Mungkin sekitar 6 bulan gitu kan Di luar negeri Nah itu bisa terjadi So my point is Sebagai pemilik property Anda juga harus Punya Ya Punya Garis-garis Yang menjaga Secara Hukum Ya Karena tadi Yang dilakukan oleh Pemilik Dengan mendobrak Dengan menyewakan Kembali Itu salah besar Akhirnya Pemilik harus ganti Rugi Ke penyewa Ya Penyewa tersebut Ya Dengan Ratusan juta Nilainya lebih banyak Yang dibayarkan Nah demikian video Kali ini Teman-teman Semoga bisa Bermanfaat Buat teman-teman Para pemilik property Ya Ada hal-hal yang Bisa dilakukan Ya Nah Kalau my opinion Tadi dari saya Bila mengalami Hal tersebut Ya Bisa membayarin dulu Sebagai pemilik Bisa bayarin dulu Talangin dulu Sementara Ya Karena saya percaya Ada uang deposit Kan Ada uang deposit Biasanya dalam sewa Biasanya ada uang deposit Yang senilai Misalnya 2 bulan Nilai sewa Ataupun 3 bulan Nah itu kita bisa bayarin dulu Uang listrik Air Maintenance Dan gak perlu mendobrak Dan juga gak perlu Menyewakan kembali Oke Demikian video kali ini Thank you so much for watching Teman-teman Jangan lupa untuk subscribe Youtube channel Ruby Herman Salam muda keren Punya Forvertive Hai Jangan lupa untuk subscribe Untuk channel Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax